Silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya Sebuah pejati, yaitu sesajian berisi sajen daksina Sajen Peras, Sajen Ajuman, Sajen Kupat Klanan, Sajen Panyeneng, Sajen Pasucian, dan Sajen Suguhan telah lengkap tersedia Kemenyan telah dibakar, asapnya mengepul pagi itu Setelah meletakkan pejati di depan Arca Siwa dan mengucapkan mantra-mantra suci Acarya Wiryatama yang bertugas sebagai pengempu Pura Keraton Keling Segera berjalan menuju balai yang masih terletak di kawasan Pura Di sana, Raden Kertabumi duduk bersila Acarya Wiryatama memberikan sembah dada kepadanya sebelum duduk di atas balai-balai Sejajar dengan penguasa Keling tersebut Seorang Brahmana memang seyogianya duduk sejajar dengan seorang raja Begitulah pranata di Majapahit Brahmana sangat dihargai oleh para raja Ucapan-ucapannya menjadi acuan untuk bertindak dalam menjalankan roda pemerintahan Raden Kertabumi memakai busana putih Yang hanya melilit dari pinggang sampai ke bawah Dadanya dibiarkan terbuka Sisa-sisa busananya Disampirkan ke pundak kanannya Sebuah upawita Tali penanda warna Menggelantung dari leher ke pundak kiri Kepala upawita tersebut menjuntai ke bawah Terlipat di pangkuannya Dia melepas semua perhiasannya Rambutnya disanggul di atas ubun-ubun Sang acarya mengangkat sembah di atas ubun-ubun Sembari mengucapkan mantra kepada Ganesha Putra Siwa yang dipercaya harus dipuja terlebih dahulu Sebelum memulai segala kegiatan Agar beroleh restu Siwa dan para dewa Kemudian dia memberikan puja kepada Siwa dan Buddha Raden Kertabumi menarik nafas panjang Bopo Acarya Sedemikian wingitkah Sehingga Bopo Acarya Harus mempersembahkan pejati Kepada para leluhur Tanya Raden Kertabumi Acarya Wiryatama tersenyum tenang Raden Kalau hanya menuturkan siapa beliau Tak perlulah kita harus mempersembahkan pejati segala Namun saya pada kesempatan ini Akan memberikan sebuah wejangan kepada Raden Wejangan yang pernah disampaikan Bapak saya Yang konon merupakan wejangan dari beliau Batarayang Agastya Raden Kertabumi terkesiap Dadanya berdetak kencang Ketika nama resi Agastya disebut Wejangan berupa apakah Sastra suci Acarya Wiryatama kembali tersenyum Semacam itu Raden Namun wejangan ini khusus bagi orang yang telah mendapat perkenan beliau saja Tanda-tanda orang yang telah memperoleh perkenan beliau adalah dia telah mendapat penglihatan keberadaan beliau secara niskala dan berulang-ulang Jelas sudah Orang semacam itu adalah orang yang telah dipilih oleh beliau untuk dimomong Karena darinya lah akan lahir Raja-Raja besar penguasa Nusantara Raden Kertabumi menyipitkan mata Dahinya berkerut Menurut Bapak Saya termasuk orang yang terpilih untuk itu Tak salah lagi Raden Wejangan ini lama saya simpan rapat Serapat-rapatnya Tak akan saya berikan kepada siapapun Sebelum seorang kesatria mendatangi saya Dengan tanda-tanda dia telah berulih penglihatan niskala Akan keberadaan beliau Jikalau seumur-umur kesatria itu tak juga kunjung datang Barulah wejangan ini akan saya wariskan kepada putra saya Untuk kemudian Putra saya berkewajiban sama seperti halnya kewajiban yang telah saya embat Begitu pula lah yang sudah dilakukan oleh Bapak saya Seumur hidup Bapak saya menanti-nanti kedatangan kesatria tersebut Namun hingga kematiannya Kesatria tersebut tak kunjung datang Dan ternyata Sayalah yang berjodoh dipertemukan dengan kesatria itu Raden Kertabumi menelan ludah Tenggorokannya terasa kering Nah Raden Sekarang saatnya Bapak akan menerangkan sejarah Batara yang agak setia Sesuai yang Bapak ketahui Percayalah Sebentar lagi beliau akan menuturkannya sendiri secara gamblan kepada Raden Kewajiban saya Mendengarkan tuturan Acarya Wiryatama tentang Maharshi Agastya Sosok yang dua kali hadir dalam penglihatan batinnya Acarya Wiryatama memulai tuturannya Dahulu sekali Sebelum zaman kali yoga kita ini Ada masa ketika dunia atas Yaitu dunia yang dihuni oleh para dewa Serta dunia bawah Yaitu dunia yang dihuni oleh para asura Serta dunia kita Dunia manusia ini Masih sangat mudah untuk saling ditembus Satu sama lain Dahulu kala Dari garis keturunan dewa surya Tumbuhlah raja-raja di alam manusia Salah satu raja dari keturunan dewa surya Adalah raja nimih Raja nimih inilah Ayah anda raja janaka Dan Dewi Sinta Yang merupakan permaisuri batara ramawijaya Adalah putri raja janaka Acarya Wiryatama menghentikan tuturannya sejenak Pada suatu waktu Raja nimih bergehendak untuk menggelar upacara yatnya Sebuah upacara korban Yang akan dipersembahkan kepada batara agung dan para dewa Kepada para resi agung Kepada leluhur Kepada sesama manusia Dan kepada seluruh makhluk hidup tanpa kecuali Sebuah niatan yang sungguh mulia Raja nimih beranggapan Bahwa upacara akan dapat berlangsung dengan baik Jikalau resi wasista Seorang resi yang konon sangat dipercaya Oleh para dewa Karena ketekunannya dalam bertapa Didaulat untuk memimpin jalannya upacara tersebut Raja nimih segera menyatakan keinginannya Kepada resi wasista Dan beliau berkenan memenuhi keinginan sang raja Namun Sang resi memohon tangguh Dirinya akan menjalankan amanat sang raja Setelah selesai upacara yatnya Yang juga sedang digelar oleh para dewa di alam surga Di sana Dirinya juga didapuk sebagai pemimpin upacara Raja nimih menyetujui hal itu Upacara yang hendak digelar untuk sementara harus ditunda dulu Satu bulan berlalu Dua bulan berlalu Tiga bulan juga telah berlalu Namun kabar dari resi wasista Tak kunjung tiba Banyak bulan telah lewat Selama itu pula Raja nimih resah menunggu-nunggu Satu dua tahun sudah berlalu Dan masa yang baik untuk menggelar upacara yatnya Beberapa kali terlewati Hingga pada akhirnya Setelah hampir mendekati masa yang baik Untuk menggelar upacara yatnya Raja nimih memberi titah Agar upacara dilaksanakan Tanpa harus menunggu resi wasista Raja nimih memutuskan untuk meminta bantuan resi gautama Guna memimpin jalannya upacara Upacara yatnya pun berjalan dengan baik dan lancar Meski tanpa resi wasista Raja nimih merasa puas Raten Kertabumi menyimak cerita itu dengan saksama Beberapa hari setelah upacara digelar Tanpa dinyana-nyana Resi wasista mendadak hadir Beliau mengetahui Bahwa upacara telah dilakukan tanpa kehadirannya Sang resi berharap Agar Raja nimih sendiri Sesuai adab yang baik Menyampaikan perubahan rencana tersebut Kepada dirinya secara langsung Kala itu Raja nimih sedang tidur nyenyak Resi wasista dengan sabar menunggu di istana Beberapa pelayan sudah masuk ke kamar pribadi Raja nimih Untuk mengabarkan kedatangan resi wasista kepadanya Namun dia seolah mengabaikan kabar tentang kehadiran sang resi Dan terus melanjutkan tidur nyenyaknya Resi wasista menyadari ketidakberesan tersebut Hingga manakala malam telah datang Dan Raja nimih tak juga berkenan untuk menemuinya Habis sudah kesabarannya Keluarlah kutukan dari mulutnya Karena kesombongannya Sebentar lagi Sang Raja akan hidup tanpa badannya Sesudah itu Resi wasista segera meninggalkan istana Baru tengah malam Raja nimih terbangun dari tidurnya Dia mendapat laporan Bahwasannya resi wasista telah mengeluarkan kutuk atas dirinya Dia terdiam Ada sirat kemarahan di dadanya Dia juga seorang yogi yang mampu memberikan kutukan serupa Seketika itu juga Dia melancarkan kutuk balasan kepada resi wasista Kutukannya serupa Sang resi bakal hidup tanpa badan lagi Dan benarlah Kutukan yang sudah diucapkan oleh mereka berdua Akhirnya terbukti Raja nimih meninggal Tak berapa lama kemudian Menyusul kemudian Resi wasista juga mengalami nasib serupa Akma resi wasista Lantas berusaha mencari jalan Menemui Batara Brahma Sang pencipta Keinginannya terkabul Akma sang resi masuk ke Brahma Loka Di sana beliau mendengar sendiri Sabda Batara Brahma Sabda yang menjelaskan Bahwasannya resi wasista Memang sudah seharusnya mengalami kematian Untuk kemudian harus terlahir kembali Demi mengemban tugas baru Di alam manusia Tugas baru yang diembannya Adalah mendampingi akma suci Yang juga akan terlahir ke dunia Akma suci tersebut Adalah akma dari Maharshi Agastya Asap kemenyan masih mengepul Menjelajahi ruang-ruang pura Dan beliau berdua harus terlahirkan Melalui perantara seorang apsara Bernama dari Urwasi Melalui benih yang berbeda Resi Agastya Akan lahir Dari benih Dewa Waruna Sementara resi wasista Akan lahir dari benih Dewa Mitra Bagaimana bisa begitu Bopo Raten Kertabumi menyela Acarya Wiryatama Mengangguk-angguk kecil dan berkata lagi Dengarkan Raten Kala itu Seorang apsara dari surga Amorwati Yang bernama Dewi Urwasi Diminta oleh Dewa Mitra Untuk menjadi istrinya Dewi Urwasi Tak bisa menolak keinginannya Dia akhirnya tinggal di surga Samudera Dewa Waruna Pasangan abadi dari Dewa Mitra Ternyata ikut pula terpikat Akan kecantikan penari surga itu Dewi Urwasi sendiri diam-diam Sebenarnya Lebih terpikat kepada Dewa Waruna Karena birahi yang tak tertahankan Dewa Waruna Merayu Dewi Urwasi Agar sudi menerimanya sebagai suami Dewi Urwasi menolak Karena dirinya sudah terlebih Dipilih oleh Dewa Mitra Akhirnya Dewa Waruna mengeluarkan benihnya Di sebuah tempayan Benih yang keluar tersebut Memancar berkilau-kilauan Dewa Mitra Yang mengetahui Dewi Urwasi Ternyata lebih terpikat kepada Dewa Waruna Akhirnya Urung menikahinya Dewa Mitra pun akhirnya mengeluarkan benihnya Yang sudah tak tertahankan Di tempayan yang sama Dewi Urwasi sendiri Lantas diturunkan Untuk lahir menjadi manusia biasa Demi menghindari ketegangan Antara Dewa Mitra Dan Dewa Waruna Dia kemudian terlahir Menjadi manusia biasa Menjadi permaisuri Pururawa Raja Kasih Setelah meninggal Sebagai manusia Dewi Urwasi Lantas balik ke surga Amorwati Benih Dewa Mitra dan Waruna Yang berada di dalam tempayan Ternyata berkembang secara ajaib Atas kehendak Batara yang agung Dari benih tersebut tumbuh Tubuh halus Dewata Pertama kali yang tumbuh dari sana adalah Maha Resi Agastya sendiri Selanjutnya Menyusul Resi Wasista Dari benih Dewa Waruna Maha Resi Agastya Memilih untuk tumbuh Sementara dari benih Dewa Mitra Sementara dari benih Dewa Mitra Resi Wasista Memilih untuk tumbuh Terdengar helaan nafas Dari Raden Kertabumi Sebuah kesadaran baru Seolah memasuki kepala penguasa Keling tersebut Melimpah ruah Gelombang demi gelombang Perubahan adalah hukum yang kekal di dunia ini Tiada yang abadi Selain perubahan itu sendiri Selama dunia masih terjalin oleh ruah bineda Hukum kemenduaan Perubahan pasti akan terus berputar Perubahan adalah kuasa dari Batara yang agung Saat dia mengendalikan perubahan Dia disebut Siwa Kekuatan untuk melakukan perubahan disebut Durga Anak dari perubahan Adalah Batara Kala Alias Sang Waktu Suara Sang Acarya Berdenging di telinga Raden Kertabumi Dia tak dapat membedakan Apakah itu suara Acarya Wiryatama Ataukah suara yang keluar dari pedalaman batinya sendiri Dan aku adalah orang yang mendapat tugas Untuk mengawal setiap perubahan Yang sedang terjadi Sebab di setiap perubahan Akan selalu ada kehancuran Dan di setiap kehancuran Akan ada yang menjadi korban Tugasku menguatkan mereka yang akan hancur menjadi korban Tugasku memberikan pemahaman Bahwasannya perjalanan ini Adalah alamiah Dan memang harus terjadi Demi peningkatan kesadaran Menuju jenjang yang lebih tinggi Lahan tugasku berada di sini Di bumi Nusantara ini Peluh membasahi tubuh Raden Kertabumi Suara itu membahana Mendengung Meruai ruang jiwanya Menyentak dan menarik-narik batinya Suara yang terdengar Suara yang terdengar Di dalam kesadarannya Bukan lagi suara acar Yawir Yatama Suara itu sangat ilahi Dan berwibawa Seolah menghisap Seluruh zarah dalam tubuhnya Raden Acar Yawir Yatama Berkata kepadanya Raden Kertabumi Tersadar Napasnya tersengal Raden Acar Yawir Yatama Berkata kepadanya Sekali lagi Dan Raden Kertabumi Ini benar-benar Sudah pulih kesadarannya Ya Bopo Kata Raden Kertabumi Dengan gemetar Acar Yawir Yatama Tersenyum Dia tahu Sesuatu tengah terjadi Dalam diri junjungannya Dalam hati Dia memberikan Sembah puji Kepada Batara Yang Agastya Batara Yang Agastya Akan senantiasa Hadir bersama Marsiwasista Begitulah Awal mula tugas Yang harus Diemban oleh Beliau berdua Dunia pada waktu itu Menuju Jurang kegelapan Disebabkan Perubahan besar Yang akan Segera terjadi Karena itulah Beliau berdua Harus lahir kembali Dalam wujud Dewata Kelahiran Dua pasangan ini Sezaman Dengan turunnya Sang Yang Wisnu Dalam wujud Prabu Ramawijaya Kurang lebih 15.000 tahun Yang lalu Dalam hitungan Sakawarsa Dahiraten Kertabumi Berkerut Masa yang tak dapat Saya bayangkan Bobo Desis penguasa Keling itu Nah Karena meneruskan Garis keturunan Adalah sesuatu Yang niscaya Maka Maka pada suatu Ketika Batara yang Agastya Dengan Kesetiaannya Menciptakan Buah yang Mengandung Banyak air Beliau tahu Bahwa Raja Widarba Sedang Melakukan Tapa Berata Demi Memohon Karunia Agar bisa Mendapatkan Putra Batara yang Agastya Lantas Memberikan Buah itu Kepada Sang Raja Raja Widarba Sangatlah Bahagia Menerima Anugrah Tersebut Dan Membawanya Pulang Ke istana Sesampai Di istana Buah itu Dia berikan Kepada Permaisurinya Setelah Sang Permaisuri Memakan Buah Anugrah Dari Batara Yang Agastya Tak Lama Kemudian Dia Hamil Hingga Ketika Sudah Tiba Masa Persalinan Permaisuri Itu Akhirnya Melahirkan Seorang Bayi Perempuan Bayi Yang Dilahirkan Tersebut Sangatlah Lucu Dan Menarik Raja Widarba Bersuka Cita Atas Kelahiran Putri Pertamanya Dan Mengundang Para Brahmana Untuk Mengadakan Upacara Nama Karana Para Brahmana Yang hadir Dalam Upacara Itu Sangat Terpikat Dengan Kecantikan Sang Bayi Mereka Mereka Lantas Bersepakat Untuk Memberikan Nama Kepada Putri Raja Widarba Itu Dengan Nama Dewi Lopamudra Seiring Waktu Dewi Lopamudra Tumbuh Menjadi Seorang Gadis Yang Sangat Cantik Sehingga Menarik Perhatian Semua Orang Di Sekitarnya Tak Hanya Cantik Dia Pun Mempunyai Watak Yang Sangat Terpuji Sopan Dan Lembut Saat Berbicara Ketika Dia Menjejak Usia Yang Siap Untuk Menikah Raja Widarba Mulai Mencari Pria Yang Cocok Untuk Mendampinginya Namun Kecemerlangan Dewi Lopamudra Banyak Membuat Para Pangeran Tak Berani Bermimpi Untuk Menjadikannya Sebagai Permaisuri Kewibawaan Lembut Yang Beraura Ilahi Membuat Para Kesatria Merasa Tak Pantas Untuk Mempersuntingnya Pada Saat Itulah Batara Yang Agastya Menghadap Raja Widarba Sang Raja Menerima Beliau Dengan Gembira Dan Menanyakan Perihal Apa Yang Menyebabkan Beliau Berkenan Datang Ke Istananya Batara Yang Agastya Lantas Mengutarakan Niatannya Bahwa Beliau Berniat Untuk Melamar Dewi Lopamudra Raja Widarba Tak Menyangka Akan Hal Itu Ada Gurat Kekhawatiran Kekhawatiran Wajahnya Khawatir Jika putrinya Tak Sanggup Mendampingi Beliau Yang Senantiasa Hidup Dari Satu Pertapaan Kepertapaan Lain Bahkan Lebih Banyak Berada Di Pertapaan Di Tengah Hutan Namun Adalah Tidak Bijak Menolak Permintaan Seorang Agung Seperti Batara Yang Agastya Sebelum Menanyakan Hal tersebut Kepada Dewi Lopamudra Sendiri Alih-alih Menolaknya Dewi Lopamudra Malah Menyetujui Lamaran Beliau Dewi Lopamudra Memohon Kerelaan Orang Tuanya Agar Dirinya Diperkenankan Menjadi Istri Batara Yang Agastya Ayah Dan Ibunya Tak Lagi Punya Pilihan Rajawi Darba Dan Permaisurinya Pun Memberikan Restunya Dewi Lopamudra Segera Dinikahkan Dengan Batara Yang Agastya Acaryawir Riyatama Diam Sejenak Dengan Petunjuk Batara Yang Siwa Sendiri Batara Yang Agastya Akhirnya Menempati Daerah Selatan Jambu Dewipa Disanalah Tugas Yang Sesungguhnya Dari Beliau Harus Mulai Dijalankan Di Wilayah Selatan Batara Yang Agastya Sangat Sangat Dipuja Beliau Mendirikan Sebuah Asram Banyak Banyak Sisya Berdatangan Untuk Berguru Kepada Beliau Dalam Bidang Agama Pengobatan Tantra Bahkan Sastra Beliau Sangatlah Mahir Bahkan Dalam Bidang Seni Beladiri Beliau Sangatlah Mumpuni Di Wilayah Selatan Beliau Merupakan Seorang Guru Yang Sangat Dijunjung Tinggi Di Wilayah Manakah Itu Bopo Acarya Wiryatama Tersenyum Dengarkan Raden Dulu 15.000 Tahun Yang Lampau Campa Kamboja Semenanjung Hujung Medini Suarna Dipa Tanjung Pura Jawa Dwi Pah Bali Dwi Pah Hingga Lombok Merah Terus Ketimur Berada Dalam Satu Kesatuan Daratan Besar Daratan Ini Dikenal Dengan Nama Atala Dwi Pah Tubuh Raden Kertabumi Mengejang Seketika Bagai Tersengat Ribuan Lebah Atala Dwi Pah Atala Ya Atala Di Wilayah Atala Dwi Pah Sudah Terdapat Manusia-manusia Luar Biasa Yang Sangat Sakti Bangunan-bangunan Tinggi Telah Didirikan Kereta-kereta Terbang Sudah Dibuat Kemakmuran Sangat Merata Atala Dwi Pah Sungguh Bagai Negeri Para Dewa Sebuah Tempat Yang Sangat-sangat Indah Dan Jaya Wilayah Selatan Yang Dimaksudkan Adalah Atala Dwi Pah Semakin Gemetaran Tubuh Raden Kertabumi Mendengar Penjelasan Sang Acarya Kemakmuran Yang Sedemikian Meraya Ternyata Membuat Para Penghuni Atala Dwi Pah Jadi Lupa Diri Kecongkakan Ketamakan Dan Segala Sifat Buruk Mulai Menghinggapi Penghuninya Banyak Tetangga Atala Dwi Pah Yang Merasa Tidak Tenang Karena Ancaman Yang Sering Dilakukan Oleh Penghuninya Kesewonang-wenangan Yang Menumpuk Pada Akhirnya Menciptakan Timbunan Karma Buruk Yang Menunggu Untuk Termuntahkan Peringatan Dan Bimbingan Dari Batara Yang Agastya Tak Lagi Mereka Indahkan Dan Pada Suatu Ketika Gunung-gunung Berapi Mengeluarkan Isi Perutnya Seluruh Gunung Yang Ada Di Daratan Atala Dwi Tiba-tiba Saja Murka Disusul Datangnya Gempa Bumi Yang Sangat Dahsyat Ditambah Kemudian Dengan Naiknya Samudera Kedaratan Suatu Keadaan Yang Sangat Mengerikan Kala Itu Atala Dwi Menemui Pralaya Gunung Meletus Gempa Bumi Air Samudera Yang Naik Kedaratan Jagat Dewa Batara Tubuh Raden Kerta Bumi Bergetar Hebat Ada Kegelapan Yang Ditimbulkan Oleh Beberapa Atma Dari Alam Bawah Yang Hendak Naik Untuk Lahir Menjadi Manusia Naiknya Atma Atma Ini Menimbulkan Guncangan Dahsyat Di Atala Dwi Pa Dan Atma Atma Yang Baru Saja Naik Ini Memenuhi Samudera Raya Samudera Raya Menenggalamkan Atala Dwi Pa Inilah Sarana Alam Dalam Menghukum Para Penghuni Atala Dwi Pa Pada Keguncangan Pertama Yang Berlangsung Sekitar 14.000 Tahun Yang Lampau Kawasan Daratan Mulai Banyak Berkurang Banyak Penduduk Pesisir Atala Dwi Pa Tewas Terkena Bencana Ini Namun Demikian Hal Itu Tak Juga Membuat Mereka Tersadarkan Hingga Beribu Ribu Tahun Sesudahnya Pada Kisaran 11.000 Tahun Yang Lampau Kembali Bencana Serupa Mengguncang Wilayah Ini Disusul Kemudian Untuk Ketiga Kalinya Pada Kisaran 8.000 Tahun Yang Lalu Akibat Bencana Yang Terakhir Ini Campa Kamboja Dan Hujung Medini Tenggelam Pada Sisi Sisinya Walau Walau Masih Terjalin Menjadi Satu Dalam Satu Kesatuan Namun Mulai Dari Hujung Medini Daratan Telah Terputus Oleh Air Laut Menyisakan Daratan Membucur Dari Utara Keselatan Yang Kini Kita Kenal Sebagai Suarna Dwi Pa Serta Menyisakan Daratan Besar Yang Kita Kenal Sekarang Sebagai Tanjung Pura Kawasan Daratan Antara Tanjung Pura Dan Suarna Dipa Juga Telah Terputus Oleh Lautan Di Sebelah Selatan Pun Tercipta Daratan Daratan Baru Jawa Dwi Pa Bali Dwi Pa Lombok Merah Bima Gurun Hingga Ketimur Terpecah Pecah Menjadi Daratan Kecil Yang Dikelilingi Lautan Peluh Bermunculan Semakin Banyak Di Wajah Raten Kertabumi Kembali Gelombang Kesadaran Merambah Kepalanya Berupa Letupan Letupan Aneh Yang Menyesaki Otaknya Tiba Masanya Dengan Kekuatan Batara Yang Siwa Batara Yang Agas Setia Menjalankan Tugasnya Para Dewa Segera Turun Dari Surga Mereka Segera Bersedih Melihat Keadaan Atala Dwi Pa Mereka Tak Mampu Berbuat Banyak Selama Atma Atma Yang Bermunculan Ini Tidak Bisa Dikumpulkan Dalam Satu Tempat Khususus Selama Itu Pula Samudera Akan Terus Bergejolak Mengikis Sisa Sisa Daratan Atala Dwi Pa Dan Para Dewa Tak Mampu Melakukan Itu Bukan Kuasa Mereka Untuk Memegang Para Atma Ada Ada Seorang Dewa Lain Yang Bukan Dari Kelompok Mereka Yang Mewakili Kedudukan Batin Lebih Tinggi Yang Merupakan Wakil Dari Batara Yang Agung Sendiri Dialah Dewa Yama Atma Para Dewa Pun Berada Dalam Kuasanya Akan Tetapi Yama Sendiri Juga Tak Mampu Mengendalikan Naiknya Sedemikian Banyak Atma Yang Membuih Bercampur Dengan Gulungan Samudera Hanya Batara Yang Agung Dalam Perwujudannya Sebagai Batara Yang Siwa Yang Mampu Melakukannya Dan Batara Yang Agastya Adalah Makhluk Pilihan Batara Yang Siwa Para Dewa Akhirnya Memutuskan Untuk Meminta Bantuan Batara Yang Agastya Demi Mengembalikan Atala Duipa Seperti Sediakala Dan Atas Permintaan Para Dewa Batara Yang Agastya Pun Menghirup Buih Buih Samudera Yang Dipenuhi Atma Atma Dari Alam Bawah Yang Sedianya Tidak Terlahir Menjadi Manusia Dengan Kekuatan Ilahiyahnya Beliau Mampu Melakukan Hal Tersebut Di Sana Di Tanah Sisa Bencana Itu Beliau Dan Maharshi Wasista Mendapat Mandat Baru Untuk Membangun Dari Awal Sebuah Peradaban Bersama Atma Atma Yang Dibawa Batara Yang Agastya Di Dalam Lambung Kesejatianya Mendat 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 Gempa Halus Terjadi Sudut Sudut Pura Bergoyang Perlahan Acarya Wiryatama Tertegun Begitu Juga Raten Kertabumi Mata Mereka Menyelisik Sudut Sudut Bangunan Yang Bergoyang Goyang Hanya Sesaat Gempa Itu Berlangsung Namun Itu Sudah Cukup Membuat Mereka Terpengaruh Gempa Itu Segera Berlalu Acarya Wiryatama Menarik Napas Panjang Dan Berkata Sudah Waktunya Bukum 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 Terima kasih.